KOMISI 10 DPR RI mendesak agar keramba yang ada di kawasan wisata Danau Toba segera dihentikan operasinya, mengingat hal tersebut dapat mencemare ekosistem air, serta mengurangi daya dukung lingkungan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata nasional. Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Husin dalam kunjungan Komisi 10 DPR RI ke kawasan pariwisata Danau Toba baru-baru ini. Johar meminta agar semua kabupaten dan kota yang berada di sekitar Danau Toba sepakat dalam menjadikan Danau Toba sebagai kawasan super prioritas wisata. Pemerintah pusat sudah serius menguliskan dana sekian besar untuk Danau Toba, 4 triliun lebih. Ini tidak main-main. Nah, pemerintah daerah menyokong itu. Jadi semualah kegiatan-kegiatan mendorong pariwisata harus digerakkan. Ribuan keramba bertaburan di danau ini sangat merusak. Johar menilai keramba yang ada di Danau Toba bukan berasal dari masyarakat, namun dari perusahaan besar yang mendapatkan izin dari kementerian. Hal ini bertentangan dengan keputusan pemerintah pusat untuk menetapkan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional maupun internasional. Kita lihat ini bukan modal kecil. Tidak mungkin masyarakat bisa membuat seperti itu. Tadi saya cek, cek secara sekilas tanya sama mereka, ini izinnya dari pusat, izinnya dari kementerian. Ini sungguh sangat tidak bagus, sangat tidak bagus untuk tujuan kita memajukan Danau Toba menjadi daerah tujuan wisata. Karena lingkungannya tidak lagi menjamin kesehatan. Dari Simpalungun, Provinsi Sumatera Utara, Alda Gustari, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.